Intro Satu lagi isu yang sangat-sangat menarik pada hari ini Dimana Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Dia telah mencabar SPRM supaya turut membuka siasatan Punca dana politik diberikan kepada PKR dan UMNO Beliau juga dilaporkan berkata Agensi penguat kuasa itu tidak seharusnya menumpukan punca Dan dana bersatu semata-mata kerana parti lain Turut menerima dana politik daripada pihak tertentu Apa yang dikatakan Muhyiddin? Saya cabar SPRM untuk siasat Siasat Presiden PKR dan Presiden UMNO Siasat dimana punca dana yang diterima oleh UMNO dan PKR Dimanakah sumber dana mereka peroleh? Katanya Muhyiddin Barbar ini Dan apa yang dikatakan Presiden UMNO Saya sedia disiasat katanya Ahmad Zahid Hamidi Selaku timbalan Perdana Menteri I Anwar Ibrahim Yang mengejutkan lagi Katanya Ahmad Zahid Hamidi Tetapi Janganlah tepuk air di dulang Muka kita terpercik Jangan juga ludah ke langit Pasti ludah akan ke muka sendiri Jadi hadapilah Apa-apa yang patut dihadapi Kerana saya pernah menghadapinya Saya ucapkan selamat berjaya Kepada beliau Yaitu Muhyiddin Yassin Ini yang dikatakan Ahmad Zahid Hamidi Baru-baru ini Oke baiklah Sebelum saya meneruskan Isu yang menggemparkan pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan sharekan video ini Baru-baru ini Media ini berkata Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Telah menyatakan Kesediaannya disiasat terhadap Apa juga pertuduhan Ia susulan cabaran yang dilontarkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Kepada suruhan jaya Pencegahan rasa Malaysia SPRM Supaya turut membuka siasatan Puncah dana Politik diberikan kepada PKR dan UMNO Namun Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri Turut meminta Muhyiddin Supaya menghadapi pertuduhan terhadapnya Dengan hati yang terbuka Katanya Zahid Saya sentiasa terbuka Saya pernah disiasat Dan pernah dibawa ke mahkamah Saya bersedia pada Bila-bila masa Sahaja Dan Apa yang mengemparkan lagi Tetapi Janganlah tepuk air Di dulang Muka kita terpercik Jangan juga Ludah ke langit Pasti ludah akan Jatuh ke muka sendiri Jadi Hadapilah Apa-apa yang patut dihadapi Kerana Saya pernah menghadapinya Saya ucapkan selamat berjaya Kepada beliau Yaitu Tarsri Muhyiddin Yassin Seperti yang saya katakan Sebenarnya tadi Muhyiddin Yang juga Bekas Perdana Menteri Mencabar SPAM Supaya turut Membuka siasatan Punca dana politik Diberikan Kepada PKR dan UMNO Beliau dilaporkan juga berkata Agensi penguat kuasa itu Tidak seharusnya menumpukan Punca dana bersatu Semata-mata kerana Parti lain Turut menerima Dana politik Daripada pihak tertentu Apa yang dikatakan Muhyiddin Saya Nak cabar SPRM Untuk Siasat Siasat Presiden PKR Dan Presiden UMNO Siasat Dimana punca Dana yang diterima Oleh UMNO Dan PKR Dimanakah Sumber dana Yang mereka Perolehi Katanya Muhyiddin Barbarudi Seperti yang telah kita tahu juga Pada Jumat lalu Muhyiddin didakwa Di mahkamah Siasat di Kuala Lumpur Atas 6 pertuduhan Membabitkan 4 kesalahan Kerana Menggunakan Kedudukan Mendapatkan Rasuah RM RM232.5 juta Dan 2 kesalahan Pengubahan Uang haram Membabitkan RM195 juta Bagaimanapun Muhyiddin Atau nama sebenar Tan Sri Muhyiddin Yassin Ialah Mahiyadin Muhammad Yassin Yang berumur 76 tahun Mengaku tidak bersalah Selepas Semua pertuduhan Dibacakan oleh Juru bahasa Di hadapan Hakim Azura Ini salah satu kejutan Buat penyokong Penyokong Muhyiddin Yassin Terutama sekali Buat penyokong UMNO Dan PKR Sangat-sangat Berani Presiden Bersatu Mengatakan Kepada SPRM Mencabar SPRM Mencabar Azambaki Membuka Siasatan Berkaitan Dengan Perbelanjaan Dana PKR Dan UMNO Ketika PRU 15 Bukan Saja Bersatu Yang Disiasat Namun Apa yang Dikatakan Muhyiddin PKR Dan UMNO Turut Disiasat Juga Ini salah satu Kejutan Buat seluruh Rekat Malaysia Oke baiklah Sebelum Anda meninggalkan Channel ini Jangan lupa Pertimbangkan Tolong tekan Butang subscribe Dan cekan video ini Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Bye bye Seperti yang saya katakan Sebenarnya tadi Muhyiddin Yang juga Bekas Perdana Menteri Mencabar SPAM Supaya Turut Membuka Siasatan Punca Dana Politik Diberikan Kepada PKR Dan UMNO Beliau Dilaporkan Juga Berkata Agensi Penguat Kuasa Itu Tidak Seharusnya Menumpukan Punca Dana Bersatu Semata-mata Kerana Parti Lain Turut Menerima Dana Politik Daripada Pihak Tertentu Apa yang Dikatakan Muhyiddin Saya Nak Cabar SPRM Untuk Siasat Siasat Presiden PKR Dan Presiden UMNO Siasat Dimana Punca Dana Yang Diterima Oleh UMNO Dan PKR Dimanakah Sumber Dana Yang Mereka Perolehi Katanya Muhyiddin Barbaru ini Seperti yang telah kita tahu juga pada Jumat lalu Muhyiddin didakwa di mahkamah Siasat di Kuala Lumpur Atas 6 pertuduhan membabitkan 4 kesalahan Kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah RM232.5 juta Dan 2 kesalahan pengubahan uang haram Membabitkan RM195 juta Bagaimanapun Muhyiddin Atau nama sebenar Tansri Muhyiddin Yassin ialah Mahiaddin Muhammad Yassin Yang berumur 76 tahun Mengaku tidak bersalah Selepas Semua pertuduhan dibacakan oleh Juru bahasa Di hadapan Hakim Azura Ini salah satu kejutan Buat penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin Terutama sekali Buat penyokong UMNO dan PKR Sangat-sangat berani Presiden bersatu Mengatakan kepada SPRM Mencabar SPRM Mencabar Azambaki Membuka siasatan Berkaitan dengan Perbelanjaan Dana PKR dan UMNO Ketika PRU 15 Bukan sahaja bersatu Yang disiasat Namun apa yang dikatakan Muhyiddin PKR dan UMNO Turut Disiasat Juga Ini salah satu kejutan Buat seluruh dekat Malaysia Oke baiklah Sebelum anda meninggalkan channel ini Jangan lupa pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan cekan video ini Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal Bye-bye Sampai jumpa dan salam kenal Peksa Sampai jumpa dan salam kenal Terima kasih Terima kasih.